Dewan Pimpinan Pusat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPP, PDI Perjuangan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 1019, garis miring, KPTS, garis miring, DPP, garis miring Tujuh mawi, garis miring, 2024 Tentang persetujuan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Majalikan Dewan Pimpinan Pusat, PDI Perjuangan Menimbang bahwa salah satu tujuan khusus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sebagaimana termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tahun 2019 adalah berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 B. Bahwa wakil-wakil partai yang ditugaskan dalam lembaga eksekutif melalui pemilihan kepala daerah serentak adalah petugas-petugas partai yang bertugas untuk mewujudkan cita-cita ideologi partai dan tujuan-tujuan strategis partai C. Bahwa jabatan eksekutif merupakan salah satu kekuasaan politik yang harus diperjuangkan secara konstitusional melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 C. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor MHH Garis Datar 05.AH.11.02 tahun 2024 tentang pengesahan perubahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 D. Anggaran dasar dan anggaran umat tangga PDI Perjuangan tahun 2019-2024 E. Keputusan-keputusan Kongres 5 PDI Perjuangan tahun 2019 di Bali F. Rekomendasi Rakernas 1, 2, 3, 4, dan 5 PDI Perjuangan G. Peraturan PDI Perjuangan nomor 24 tahun 2017 tentang rekuitmen dan seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan memperhatikan hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memutuskan memberikan persetujuan kepada 1. Bakal calon bupati nama Dr. Haji Karna Sobahi MMPD 2. Bakal calon wakil bupati nama Koko Suyong Ho untuk mendaftar sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Majalengka pada pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024 Jakarta 29 Juli 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto Dua-duanya sudah dilatakan Demikian surat keputusan DPP PDI Perjuangan Terima kasih Merda